Ya pemirsa jika anda masih ingat dengan kasus yang sempat viral dimana pemeran film porno SISKAE difonis hukuman 1 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Sementara seorang selebgram cantik asal Bogor, Jawa Barat dipangkap dengan sangkaan mempromosikan situs judi online. Para pemeran film porno berjuluk Ramatunggap, rumah produksi kelas bintang, jalani sidang putusan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Salah satu terdakwa yaitu SISKAE, ponis 1 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Sementara dua terdakwa lainnya yang juga pemeran film porno tersebut dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Atas pondisi itu, SISKAE mengaku bersyukur dan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya untuk menempu langkah banding atau tidak. Jadi saya mohon maaf atas kehilapan saya kemarin dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Ya jadi sekarang ini masih tetap laru SISKAE masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga gitu kan. Nah masih banyak yang mau membela SISKAE, di saat orang lain nggak ada yang mau membela SISKAE. Sebelumnya, SISKAE bersama rekannya melakukan dan membuat konten pornografi. Bulan April 2023 di tiga studio uji wilayah Jakarta Selatan. Sintia hanya bisa tertunduk lesu saat digiring aparat Poresta Bogor usah ditangkap di kos-kosannya di kawasan Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Perempuan cantik yang juga selebgram ini harus berurusan dengan pihak berwajib setelah nekat mempromosikan judi online di media sosial yang dikelolanya. Akibat perbuatannya, wanita berusia 20 tahun itu dijelat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sintia mengaku dua kali dalam sehari mempromosikan situs judi online dan menerima bayaran sebesar 2 juta rupiah per dua bulan. Uang itu digunakan selebgram dengan 50 ribu pengikut untuk membiayai kuliah dan membayar kosan. Informasi elektronik terkait dengan perjudian bahwa si tersangka S ini pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang untuk menjadi brand ambassador. Polisi mengatongi sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar situs judi online dan bukti transaksi uang. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Niski Falufi, Andi Firman Syah melaporkan.